Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Anak-anak sekarang kita akan belajar tentang materi kita kali ini yaitu alam barzah atau alam kubur Namun sebelum kita belajar tentang alam barzah Mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu Dengan harapan kita dalam proses belajar mengajar Dibari kelanjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu kita bermanfaat di dunia maupun di akhirat Dan juga mendapat kebarokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa bersama-sama Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallamu alihi wa azwaji wa duriyatihi wa alibadihi ajma'in Shay'un lillahi lahumul fatihah Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaquim Surat al-ladina an'an'da alayhim Ghyr'il maghdub alayhim wa la dhalin Amin Raditubillahi rabbah Wabal-islam dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warizukni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Nawaitu ul-ta'aluma Watarlima Watükumura Watadkra Watadkir Watanfah Watanfah Wa aunquefah Da'u Wa'alaistifah wa'alhafah Wala'a馥 Wala'atram Bykitab Allah Wa suna righteous impressed Wala'udhak wahr Wala'udhak 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 Wola'udhak Wa'udhak Wala'udhak Wala'udhak Allah SWT dan tidak akan mati selain Allah SWT semua itu pasti akan mati dan tanpa kecuali meskipun itu manusia jin ataupun malaikat itu juga mengalami kematian kecuali hanya Allah SWT kematian akan mendatangi seluruh manusia tidak ada yang kuasa menolak maupun untuk menahannya jadi semua manusia bakal meninggal dunia atau bakal mati maut merupakan ketetapan Allah SWT yang pada hakikatnya adalah hal tersebut sudah diketahui secara pasti tidak ada satupun yang dapat menolak kematian maka sepantahnya kita sebagai manusia harus bersiap diri untuk menghadapi kematian itu dengan cara beriman kepada Allah dan selalu bertakwa juga memperbanyak amal-amal soleh firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan Quran surat Ali Imran ayat 185 jadi kematian seseorang itu merupakan perjalanan hidup ke alam berikutnya jadi semua yang hidup di dunia ini akan merasakan mati anak-anak ya kecuali Allah SWT kemudian kematian seseorang itu merupakan perjalanan hidup ke alam berikutnya setelah melalui alam ruh melalui alam kandungan dan juga alam dunia kemudian menjalani alam yang selanjutnya yaitu alam barzah yang nantinya akan berakhir di alam akhira mari mengenal alam barzah atau alam kubur nah ketika manusia meninggal dunia ada dua cara yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah yaitu dengan akhir yang baik dan ada juga yang su'ul khatimah yaitu dengan akhir yang buruk sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seseorang yang mati dalam keadaan husnul husnul khatimah husnul khatimah sebagai tanda awal bahwa seseorang bersebut diberikan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah husnul khatimah bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur kita lanjutkan ke pengertian alam barzah alam barzah secara bahasa artinya adalah penghalang atau pemisah antara dua hal sedangkan secara istilah alam barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan dunia atau kematian dan memulai kehidupan uhrawi atau akhirat alam ini disebut dengan alam barzah yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat alam ini juga disebut dengan alam kubur atau alam mitzal dan juga disebut dengan kiamat sukro alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan simayet namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut karena liang tanah adalah tempat menempatkan badan jasmani dan alam barzah adalah tempat menempatkan ruh manusia oleh karena itu alam barzah juga dikatakan alam kubur alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang sudah meninggal dunia baik dia dikubur di dalam tanah ataupun tidak dikubur di dalam tanah artinya meskipun jasad seseorang itu lenyap ataupun hangus terbakar ataupun dimakan binatang buas ataupun juga tenggelam di dasar lautan akan tetapi ruhnya itu tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun juga bisa mendapat tempat siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian alam barzah ini adalah tempat singgah manusia yang sudah meninggal dunia di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan malaikat nakir kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan kuburannya terasa sempit dan gelap bulita orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa hidup di dunia tidak ada pertolongan kecuali dari amal amal solehnya sungguh akan mendapat kerugian bagi orang yang semasa hidup di dunia perbuatannya buruk dan lebih banyak daripada amal baiknya ya amal buruk lebih banyak daripada amal baik sungguh itu adalah orang yang mendapat kerugian kerugian digambarkan para pondosa akan disiksa dengan palu yang terbuat dari besi wajahnya akan dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya itu hancur tak berbentuk kemudian dibangunkan lagi dan dipukul lagi begitu pun seterusnya belum lagi kalau ada hewan ya hewan buah seperti kolon jengking ular dan lain sebagainya namun berbeda dengan orang yang semasa hidupnya selalu beramal soleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa meskipun itu di dalam kubur kata para ulama orang yang semasa hidup di dunia beramal soleh dan bertakwa di dalam kuburnya akan mendapat ruangan yang luas seperti halnya kamar pengantin disitu penuh dengan bunga bagus ya luas berbeda dengan pendosa tadi kuburannya sempit mereka dihimpit oleh tanah dan disiksa dan lain sebagainya ya kalau orang yang beramal soleh maka kuburannya atau alam kuburnya luas bagus indah mereka juga dapat keluar dari alam kubur menuju alam dunia bisa melihat keluarganya ya melihat keluarganya yang masih hidup seperti itu kemudian ada empat amalan yang dapat menerangi alam kubur atau siksa kubur yaitu yang pertama menjaga sholat lima waktu nah sholat lima waktu ini hal yang sangat penting bagi kita anak-anak sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang sholat bagus maka bagus seluruhnya dan begitu juga sebaliknya jika seseorang itu sholatnya rusak maka rusaklah semua amalnya artinya sholat ini menjadi ukuran terhadap amal lainnya begitu anak-anak kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah kemudian yang ketiga adalah banyak membaca Al-Quran dan yang terakhir adalah memperbanyak bertasbih nah itu dia empat amalan yang dapat menerangi alam kubur kemudian empat amalan yang menyebabkan siksa kubur yang harus kita tinggalkan yang pertama itu adalah dusta atau bohong kemudian yang kedua adalah hianat dan yang ketiga adalah adu domba yang terakhir adalah tidak menjaga kebersihan setelah kencing nah ini juga penting anak-anak kencing ya biasanya disepelekan sama anak-anak dan yang keempat atau yang terakhir adalah tidak menjaga kebersihan setelah kencing nah ini sangat penting anak-anak biasanya anak-anak banyak menyepelekan di sini setelah kencing tidak cawi itu sangat berbahaya ya tidak boleh kita lakukan karena itu merupakan hal penyebab seseorang itu disiksa di dalam kubur nah di dalam sebuah riwayat Rasulullah S.A.W. berjalan bersama para sahabat nah di dalam perjalanan Rasulullah berhenti di dekat dua kuburan kemudian Rasulullah memungut pelepah daun kurma dan kemudian mematahkan jadi dua ditaruh di kuburan yang satu dan kuburan yang kedua kemudian sahabat bertanya kenapa Rasulullah melakukan itu kata sahabat dan Rasulullah S.A.W. menjelaskan bahwasannya penghuni kuburan tersebut itu tengah mendapat siksa dua penghuni kubur tersebut diksiksa karena yang satu suka adu domba dan satunya lagi karena tidak bersih saat membersihkan air seni atau istinja begitu anak-anak jadi kalau habis kencing itu diupayakan untuk beristinja yang bersih kita lanjutkan ke hikmah mengenal alam barzah atau alam kubur ada beberapa hikmah yang dapat diambil setelah mengenal alam barzah atau alam kubur apabila kita masih diberi anugrah oleh Allah S.W.T berupa umur hingga detik ini kesehatan dan juga kesempatan untuk berbuat kebaikan maka kita harus dapat merenungkan dan mencoba mempersiapkan apa yang dapat menyelapatkan diri dari siksa kubur serta menghindari perbuatan yang mendatangkan azab kubur nah beberapa hikmah yang dapat diambil dari alam kubur adalah sebagai berikut yang pertama kubur tempat yang sempit perluaskanlah dengan silaturrahmi kedua kubur tempat yang gelap terangilah dengan sholat tahajud kubur tempat yang sepi ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran kubur tempat binatang menjijikan racunilah dengan amal-amal soleh kubur tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah dunia masa menanam akhirat masa memanen kehidupan dunia sementara dan kehidupan sebenarnya itu adalah di akhirat kelahan Alhamdulillah selesai juga materi kita kali ini semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin sekian dari Pak Muklas kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati